ini indukan ikan kokinya saiznya lumayan gede nah ini bapaknya yang pegang ini saiznya kecil, ini jomblo loh ya kalau ada yang mau, boleh nomor kontaknya nanti saya tulis di deskripsi malu-malu loh mas sudah belum laku ya mas sudah belum belum nah ini kolamnya hasil uji coba kita untuk breeding ikan koki ini kita breeding menunisnya rancu kita coba ambil beberapa sortir nanti kita pilih yang bagus kita coba untuk grooming kita coba lagi hasilnya gimana kita update terus ya, apakah akan jadi cupang oh gak akan, bisa ngeduk tapi ini hasil breedingan kita, hasil uji coba lumayan itu masternya ahlinya master of the koki chef koki ikan iya ikannya gendut orangnya 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 enggak tau doang ya gendut besok ako anodo jeo lagi kita cari induk lagi Besok coba ikuti perjalanan kita Untuk berburu induk ikan koki Halo kawan-kawan pencinta ikan hias Hari ini weekend Kita jalan-jalan Kemain ke tempat farmnya teman Lihat-lihat ikan hias Kita sambil cari-cari ya Cari ikan koki sebenarnya saya Karena yang dijual di sisi beta sih cupang sementara ini Tapi karena saya juga penghobi Jadi segala macam ikan Pasti dicari Yuk kita lihat-lihat Rami Resi Slayer Ikan Rami Resi Slayer Keren-keren banyak banget ikannya disini Macem-macem Yang ini kosong Ini apa ini Oridoras 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 panda Ini ada Oridoras panda Ini ada Oridoras panda Ini rainbow Ini rainbow Juga kolam-kolam macam-macem ikannya Ada ikan pelati Ikan koki Cuma ini koki-nya Size-nya belum Sesuai yang kita cari Kita sampai di farm yang selanjutnya Selanjutnya Ini lebih gede ini Banyak sekali ikannya Bull Segala macam jenis ikan ada Ikan koi Ikan koki Lohan Ini ikannya yang hybrid Termasuk dia sedia pakan Berupa pelet Warga partian Pelet tarungan Ini salah satu distributor Distributor besar Mengkoy-nya keren-keren Macem-macem jenis Ini surganya pecinta ikan hias Di sini Segala macam ada Nah ini dia ikan yang Lagi saya cari-cari ini Ikan koki Size-nya bagus Tinggal nanti di cek Formnya Warnanya Segala macam Kalau Cocok Tinggal Bawa balik Banyak sekali koki Selain ikan cupang Saya juga Hobi banget Biara ikan koki Ikan ikan hias lain Juga hobi sih Cuma yang paling Suka itu Cupang dan ikan koki Sekalian Studi banding Belajar untuk Berit ikan koki Untuk proyek selanjutnya Selain ikan cupang Kualitas ikan hias di Indonesia Itu sebenarnya Tidak kalah dari yang luar negeri Seperti Thailand Dan negara-negara Asia lainnya Untuk kualitas ekspor Indonesia termasuk diperhitungkan Cuma memang yang main ekspor Masih Belum terlalu banyak Padahal produksinya besar Tapi juga gitu Mencukupi kebutuhan dalam negeri pun Masih kurang-kurang nih Kebutuhan ikan hias Jadi potensi bisnis ikan hias itu Besar sekali Dari yang Ikan kecil sampai ikan gede Semua berpotensi Jadi kalian yang Mau juga bisnis Ikan-ikan hias Seperti ini Tidak ada ruginya Dengan skala kecil Maupun skala besar Yang penting itu Ya sebaiknya Awalnya hobi dulu Karena hobi selanjutnya Bisa telaten Dan mau belajar terus Karena Ikan-ikan hias itu Selalu berkembang Warnanya Bentuk badannya Dan jangan lupa Kalau ada ikan Ada kontes-kontesnya Rajin-rajin lah Ikut kontes Rajin-rajin lah Juga Kumpul dengan komunitas-komunitas Pecinta ikan hias yang ada Jadi bisa bertukar informasi Dan bisa belajar Lebih banyak lagi Oke Lanjutnya kita tinggal Lihat ikan kokinya Kita pilih Saya Akan coba Berbagi informasi Gimana memilih ikan koki yang baik Ini di farm Kita cari ikan koki Jenis Rancu Untuk Pilih ikan rancu itu Secara garis besarnya Kita cari Yang Kalau kita lihat dari atas Kepalanya kelihatan kotak Seperti ini Seperti ini Kepalanya akan kelihatan kotak Di kepala Dia akan ada jambul-jambul Jambul-jambul kecil Itu harus rata Dari atas kepala Pipi Sampai dagu Nah ini kan Di pipi Gak ada Seperti gelembung-gelembungnya Seperti jambulnya Setelah itu Kalau kita pilih ikan rancu Kita juga lihat ekornya Cuma kita kalau Ungkur ekornya Kadang kesulitan Cara gampangnya itu Kita masukkan ke dalam tank Seperti ini Nah Jika dia berenang Tidak tenggelam Atau tidak Goyang kanan kiri Berarti ekornya sudah proporsional Akhirnya Sampai rumah sudah Jam 3 pagi Setelah keliling-keliling Bawa berbagai pump Ini belajaran tipah Ada Indukan Orangga Ada Bebi-bebi Ryukin Rancu Dan beberapa Yang kita bawa Dari kolam kita sendiri Yang Kita taruh Di daerah Jawa Timur Untuk uji coba Nah sekarang kita bawa kesini Kita mau unbox yang Landanya ya Bukan unbox Plastik Ini Tidak ada boxnya Terima kasih Kemudian Stream Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Orangga 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 Bukaan ekornya Lumayan keren Cuman sayang Cuman sayang Ikannya terlalu kurus Karena sebelum di packing Memang kita sudah pesen Jangan dikasih makan dulu Supaya Airnya untuk Yang di dalam plastik ini Selalu bersih Jadi aman untuk di Perjalanan yang Besok baru kita beresin Dan besok baru kita beresin Buka Kenapa kita pilih ikan ini Dursalnya Ekornya Bentuk bodinya Gimana Kita coba Besok akan jelaskan Oke See you Pesok